Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan Anak-anak SD Selamat Ria di Karawang Berjumpa lagi dengan Mr. Agung Di kelas tutorial Kali ini Khusus Mr. Agung akan menjelaskan atau membuat tutorial bagaimana kalian mendownload file aplikasi isi GIF animasi yang akan digunakan untuk pembelajaran khususnya di kelas 1 dan kelas 2 mendownload dari GCL selanjutnya digunakan di komputer atau laptop kalian bisa digunakan di kelas 1 dan kelas 2 dan mungkin nanti di kelas lainnya yang akan menggunakan aplikasi ICTive Animator Pertama-tama kalian pastikan perangkat kalian komputer atau laptopnya sudah koneksi dengan internet lalu aktifkan web browser kalian Mr. Agung akan menggunakan google form kita aktifkan dulu google formnya tunggu sampai google formnya muncul dan siap jadi ok muncul kalian masuk ke akun gmail kalian yang terdaftar pada GCR TIK Mr. Agung akan coba download dari kelas 2 ya Mr. Agung akan download dari kelas 2 lalu kita klik saya coba klik gmailnya disini nanti masuk ke gmail kalian gitu Mr. Agung keluar dulu aja ya oke kita keluar dulu supaya sama mulainya dari 0 kalau komputernya dari kalian sendiri tidak masalah langsung sudah apa namanya logon aja oke lalu masukkan email yang terdaftar di GCR lalu Mr. Agung akan pakai email sebagai siswa itu silahkan passwordnya kita tunggu sampai masuk ke gmail kita oke lanjutnya kita buka classroomnya di klik titik 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 sembilan sini mari kita cari classroom klik 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 classroomnya nanti kalau kalian di kelas 1 downloadnya di classroom klik 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 disini ada 3 folder, cukup di klik yang ini saja kita klik dulu lalu kalau sudah muncul seperti ini, kita klik download untuk muncul tab baru disini, akan muncul seperti ini Google Drive katanya tidak bisa, tidak dapat memindai file ini dari virus tidak usah khawatir, karena ini email atau dari guru kalian jadi jangan khawatir kalau ini virus karena, apa namanya, ekstensinya Excel Google Drive memberikan peringatan tetap saja, pilih tetap download klik tetap downloadnya, kita tunggu Google Drive akan siap-siap untuk download nah, kita lihat di sebelah kiri bawah dia berputar ya ukurannya 4,4 MB jadi tidak besar ini sudah selesai cuma menunggu sebentar sampai lingkaran hijau ini hilang artinya filenya sudah terdownload semuanya lengkap kalau belum, berarti ya tunggu sebentar sampai lingkaran ini selesai selesai tapi, kalau misalnya Google Drive lama banget ya sudah selesai atau belum kalian boleh lihat di Windows Explorer klik lalu kalian di sini klik di download semuanya semuanya biasanya file yang di download itu akan masuk ke folder download di sini nah sudah masuk ternyata nih ini si GIF animatornya sudah tersumpah kita buat dulu folder disini kita klik di folder lalu kita ketikan aja di sini namanya aplikasi ya lalu kalian drag isi GIF animator ini di klik ditahan masukkan ke sini nah sudah masuk ke aplikasi kita klik lalu disini klik kanan lalu kita pilih ekstrak file run as administrator nah nanti sudah disini isi GIF animator portablenya kita double klik seperti ini nah kita cari ya application di sini ya kemudian kita klik kanan lalu kita pilih run as administrator untuk menjalankannya kita coba apakah harus di install atau tidak sudah jalan lalu ini checklist aja sudah bisa diselesaikan script laptopnya bisa ke checklist bisa tidak maka ini sudah muncul sudah bisa kita gunakan atau supaya tidak kesulitan kita pilih klik kanan lalu kalian pilih ke send to desktop kita bikin shortcut klik shortcut nanti di desktop ini akan ada muncul saya munculkan dulu ya untuk icon icon nya di desktop nah disini muncul aplikasi source card nya biar tidak bingung kita kasih nama klik kanan lalu pilih rename nanti jadi isi gift ini aja nanti nanti cara menjalankannya bagaimana double click saja maka akan langsung mulai jadi tidak perlu di install begitu untuk cara mendownload dan menggunakan aplikasi isi gift animator terima kasih sampai ketemu di materi isi gift animator halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua shalom amuswastiastu namun jaya salam kebajikan halo anak-anak kelas 2 ketemu lagi dengan Mr. Agung di kelas tutorial youtube menyambung kelas google meet sebelumnya kita akan melanjutkan dengan tutorial youtube untuk memudahkan kalian mengerjakan tugas di rumah silahkan disiapkan silahkan dibuka teman 54 tema yang kita pilih adalah kebersamaan temanya kebersamaan di tempat bermain proyek yang kita akan membuat permainan ya aplikasi yang digunakan adalah open office hal tadi saya lihat baik kita lanjut untuk aplikasi yang digunakan sorry bukan open office tapi easygif animator kalian bisa download dan install atau jalankan dari file yang ada di gcr sebelumnya sudah bisa aku buatkan tutorial langkah-langkah caranya download dari gcr baik sekarang kita akan lanjut ke poin b aktivitas disini jalankan aplikasi easygif animator kita akan jalankan aplikasi easygif animator saya sudah siapkan disini lalu tinggal klik kanan saja lalu kita pilih run as administrator kita tunggu si jina sampai tampilan pertama easygif animator muncul nah seperti ini lalu kita pilih create new blind animation oke kita lihat lagi ke buku langkah selanjutnya adalah pilih file new masukkan gambar jungkat jungkit 1 png dan jungkat jungkit png ke dalam stage menggunakan fitur insert image oke kita coba ya kita klik file new oke kita coba add image file nya itu nanti akan ada di disiapkan oleh mister agung di gcrf kalian tinggal download nomor pilih next gitu kira kira kita lihat lagi selanjutnya baris 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 kita tambahkan Di atasnya Kita kasih judul Menggunakan text tool Bermain di taman Oke Sekarang kita Tunggu lagi Setelah itu Sudah semua slide Gambarlah rumput Menggunakan text tool Oke Sekarang kita akan gambar rumputnya Disini pakai text tool Sudah pilih ini 3 Lalu kita buat disini Nggak usah di warnanya hijau Kita buat Seolah-olah ada Rumah rumput Lalu kita beri mana Oke Seperti ini Selanjutnya Kita bikin lagi Dengan cara kita pilih Insert image lagi Kita pilih Jungkat juga Oke Menuncul seperti ini Lalu kita Beri lagi Bunganya Lalu kita beri warna Sudah selesai Sekarang kita coba Jalankan play Maka akan munculnya seperti ini Kalau sudah Kita di stop dulu Sekarang Kita simpan File File save Lalu simpan di Folder yang sudah Kalian siapkan Filenya adalah Nama kamu Kelas 2A Misalnya Lalu kita pilih Nomor 01 Misalnya April 2020 2020 Real Sepasi 20 21 Sudah kita klik save Lalu kita coba Jalankan Seperti ini Sekarang kita lihat Seperti apa Kalau misalnya File kita double click Ini kita close terlebih dahulu Lalu kita buka File Tadi ada di Desktop Juga siswa Sama Kelas 2 Nah ini dia Kita double click Nanti akan Keluar ini Akan Keluar Kita tunggu Sejumlah Apa Bagaimana Jadinya Filenya Saat Dijalankan Nah Maka gambarnya Akan Hidup Seperti ini Ya Oke Begitu Kira-kira Mudah-mudahan Bisa membantu Kalian Belajar Di rumah Ya Nanti file Yang ini Yang dikumpulkan Di dalam Dijalankan Terima kasih Mohon maaf Apabila Banyak kesalahan Kalimat Dan Sampai jumpa lagi Minggu depan Di kelas penyerahan tugas Dan quiz Terima kasih Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi